Sebelum menonton video ini aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya, Fitran28 Kalian sahabat semuanya, kali ini saya akan mengkarbon tutup mesin dari mobil Toyota Kali ini media yang akan saya karbon bodi kasar Dan sebelum lanjut videonya, jangan di skip videonya ya Supaya kawan-kawan tidak gagal paham Sebelum proses pengecatan, kita amplas dulu menggunakan amplas 360 dan menggunakan air Amplas hingga rata ke seluruhnya Setelah terampas dengan rata, selanjutnya kita keringkan Apabila media sudah kering, selanjutnya kita beri primer plastik dahulu ya Sebelum proses pemoksian Di sini saya memberi primer plastik dengan kuas Supaya primer benar-benar rata di media Setelah primer plastik mengering, selanjutnya kita epoksi ya Di sini saya menggunakan epoksi perbandingan 411 Dengan lapisan epoksi, di sini saya menggunakan dua lapis ya Untuk lapisan 10 atau 15 menit per lapis ya Setelah menunggu 24 jam Selanjutnya kita amplas menggunakan 800 Menggunakan air, lalu kita keringkan Dan lanjut Proses pengecatan dasar ya Karena di sini saya akan mengkarbonnya dengan karbon transparan Jadi kita Cet di sini menggunakan Amplas Cet Hitam ya, hitam pekat Dengan perbandingan 1 banding 1 Dan untuk lapisan sama seperti kita epoksi Dua lapis ya Dengan jeda 10 atau 15 menit per lapisnya Dan sebelum proses penculupan Kita keukur dahulu ya Supaya tidak tekor atau berlebih Untuk karbonnya Dan setelah kita ukur Selanjutnya Kita bentangkan Kertas karbon di Bag Di sini pelan-pelan saja untuk mencelupan Karena Ditakutkan Atau khawatirnya Kertas karbon banyak gelembung ya Jadi kita rapikan dulu Supaya Kertas karbon benar-benar rata Di permukaan air Terima kasih telah menonton! Apabila kertas karbon Apabila kertas karbon Rata dengan permukaan air Selanjutnya kita Penyemprotan aktifator ya Dan untuk aktifator disini Saya menggunakan aktifator samurai ya Samurai pen Untuk aktifator Untuk aktifator Tidak usah terlalu banyak ya Cukup sekali semprot saja Untuk aktifator Supaya tidak terlalu berlebihan Dan hasilnya Nanti akan rata Pastinya ya Apabila terlalu banyak Dihawatirkan Kertas karbon tidak menempel merata di media Dan untuk pencelupan Cukup pelan-pelan saja ya Sambil ditarik Untuk proses pencelupan kali ini Atau kita sambil didorong ya Pelan-pelan saja Untuk proses pencelupan Supaya Kertas karbon benar-benar rata ya Di media ya Dan setelah proses pencelupan selesai Selanjutnya kita diamkan beberapa saat Selanjutnya Kita bersihkan lendir-lendir Yang ada di media ya Di atas media karbon Supaya lendir benar-benar hilang Untuk pembersihan lendir Kita menggunakan air bersih ya Cukup disemprot saja Untuk menghilangkan lendir-lendirnya Setelah lendir benar-benar hilang Selanjutnya kita keringkan ya Sebelum lanjut ke proses Pengecetan Warna candy Black candy Disini saya menggunakan Black candy Supaya Hasil karbon Lebih smug ya Lebih gelap Permintaan customernya Seperti itu Jadi kita menggunakan Warna Cet candy black Dari Penta ya Produk Penta Untuk candy black Disini cukup Tipis-tipis saja ya Jangan terlalu tebal Karena Ditakutkan Apabila terlalu tebal Akan terlalu gelap ya Untuk proses Karbon smug Kali ini Untuk proses pengeringan kali ini Saya mengeringkannya Dengan Satu hari ya Satu hari satu malam Supaya Benar-benar kering Selanjutnya Kita clear Untuk clear Untuk clear disini Saya menggunakan Belcote 63 Belcote 6300 Dengan perbandingan 211 Dua clear Satu hardener Dan satu thinner Dan Untuk Proses Pengekeliran Disini Saya menggunakan Dua lapis Dengan jeda 10 Atau 15 menit Per lapisnya Untuk proses Pengekeliran Untuk layar Pertama Cukup pelan-pelan Saja Atau tipis-tipis Saja Supaya Media Benar-benar Rata Kita clear Pertama Jangan lupa Pertama Imen Insya Dua lapis Dua lapis In Pertama Dua lapis Tengel Dua lapis Sedam setelah 15 menit selanjutnya layar kedua atau lapisan yang kedua sama halnya seperti lapisan pertama cukup pelan-pelan saja untuk proses pengeklieran kali ini selamat menikmati selamat menikmati channel ini supaya channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, share dan komen dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh